Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil untuk pertama kalinya menyatakan siap maju dalam Pilpres 2024 saat berada di Loka Karyapan di Nusa Dua, Bali pada 5 Oktober kemarin. Gimana takdir saya jemput, tidak jadi tidak masalah. Tapi kalau ada sebuah pintu terbuka, misalkan dari partai PAN, saya bismillah. Tapi kalau tidak, juga tidak masalah kira-kira begitu. Karena Allah yang akan tentukan. Nilai kepemimpinan dua sebagai dasar saya. Kepemimpinan itu harus bermanfaat buat apa jadi gubernur kalau tidak ada perubahan. Manusia paling mulia adalah manusia paling bermanfaat. Seorang RT bisa lebih mulia di mata Allah dibanding gubernur kalau dia lebih bermanfaat di RT-nya kepada rakyatnya. Banding pemimpin yang pencitraan, yang rutin, yang tidak mau terobosan dan sebagainya. Nah, yang ketiga, memimpin itu niatkan ibadah. Jangan salah niat. Wa maholaktul jinnah wal insa ila lia budun. Jadi aku ciptakan jinnah manusia kecuali untuk ibadah. Jadi itu Pak Zul, dasar saya. Niat memimpin wali kota gubernur adalah ibadah. Dua paham ini hanya sementara, makanya jangan macam-macam. Bisa berhenti dengan kenistaan atau berhenti dengan husnul khutimah kemuliaan. Yang ketiganya tadi, yaitu memberikan anfa'um, kebermanfaatan bagi masyarakat. Jadi pertanyaan 2024 itu jawabannya. Jika takdir datang membuka pintunya, saya orangnya fighter Pak Zul. Walaupun diserang oleh empat jenderal waktu Pilgub. Ada jenderal Sudrajat, ada jenderal Hasanuddin, jenderal Anton Carlian, jenderal Naga Bonar. Alhamdulillah yang Allah takdirkan jadi gubernur saya oleh sebuah kampanye modern lah, kira-kira begitu. Nah, kalau tidak, tidak ada masalah. Karena memimpin 50 juta itu...